video yang di dalamnya kita lagi hi guys kembali lagi bersama aku di channel inloveid banyak banget ya yang penasaran kak tunjukin dong suaminya kak kasih liat dong pasangannya habisnya di instagram aku gak ada tuh foto pasangan aku gak ada dimana-mana aku gak publikasiin kan aku selalu ngerahasiain biarin ya biar kalian tuh makin penasaran yang aku mau kasih tau ke kalian itu bukan wujud pasangan aku tapi aku pengennya ngasih tau pengalaman-pengalaman pas lagi anuan-anuan aja ya itu hal lebih bermanfaat daripada sekedar cuman ngasih tau muka cowok aku, muka pasangan aku ataupun muka suami aku gitu kan lebih baik pengalaman-pengalaman yang bisa jadiin tips aja ya yang aku bagi yang aku share ke kalian nih ya sebenernya waktu awal-awal aku anuan-anuan sama cowok aku ini aku tuh ngerasa ya gimana sih namanya juga pertama kali wajar aja ya kalau ngerasa kayak kewalahan ataupun kayak ngerasa aduh lama banget gitu kan emang dia tuh keluarnya lama banget guys beneran aku sampe tepar aku sampe bingung gitu harus gimana tau sendiri kan cowok kalo misalkan belum keluar kan nanggung ujung-ujungnya kalo gak keluar kan pusing akhirnya itu berimbas juga ke kita jadi ngambek makanya seiring berjalannya waktu aku tuh jadi makin paham nih aku jadi makin bisa nyeimbangin dia ya jujur aja sih kadang tuh bener kalo misalkan cowok tuh lebih kuat daripada cewek ya gak sih kadang tuh cewek tuh ngerasa lelah duluan ya bukan fisiknya ya tapi alat perangnya itu loh tapi seiring berjalannya waktu nih aku tuh jadi gak kewalahan gitu bahkan kayaknya dia deh yang kewalahan karena aku tuh jadi makin paham makin bisa gimana nih caranya biar bisa nyeimbangin pasangan aku akhirnya lama-lama aku udah tau nih titik lemahnya dia jadi kalo misalkan aku ngelakuin itu digamin deh dia tuh jadi tepar keenakan gitu dan disitu ya selalu aku yang menang sih sekarang kalo misalkan lagi anuan-anuan dia selalu kalah kalian pasti penasaran ya apa yang aku lakuin ke pasangan aku sampai pasangan aku itu tepar keenakan gitu sebenernya ini tuh proses pemahaman aku ya jadi bukan instan aku tau tiba-tiba aku bisa gitu tiba-tiba aku paham enggak ini karena berjalannya waktu kita sering anuan-anuan akhirnya aku paham kalian penasaran ya pastinya ya penasaran kan makanya yuk simak video aku sampai habis tapi sebelum itu seperti biasanya aku gak basen-basan nih ingetin kalian untuk subscribe channel aku dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video oke gampang kok hal yang dasar aja dulu deh dari situasi tempat kita buat enak-enaknya buat anu-anuannya jadi ya ini sih gak selalu kayak gini tapi kadang ya suasana kamarnya itu ya dibikin romantis gitu loh jadi ya ini sih gak setiap hari dilakuin ini mah cuma kadang-kadang doang terus dikasih lilin wangian kasih musik-musik romantis tapi kadang ya di beberapa situasi kita tuh gak sempet kan niapin yang kayak gitu gak sempet harus siap-siapin itu ya beda lagi kalo emang lagi bulan madu ataupun gimana dan sebenernya cowok ataupun pasangan aku tuh suka gitu kebanyakan cowok tuh suka ya sama hal-hal yang spontan apalagi tentang anu-anuan misalnya nih misalnya dia pulang ngantor gitu kan terus tiba-tiba kita narik kerahnya terus langsung kita nyerbu gitu aja loh suka kan pasti aku rasa sih suka kebanyakan cowok tuh suka sama hal-hal yang spontan coba dibayangin kalian tuh pulang abis kerja atau abis dari luar gitu pulang terus tiba-tiba istri kalian itu langsung nyerang kalian narik kerah kalian selangsung nium langsung bikin kalian ngigli gitu di area sekitar leher tiba-tiba langsung nyerang penis kalian coba bayangin mengejutkan spontan tapi ngenakan langsung bangun kan penisnya gak mungkin deh kalo gak bangun kalo gak bangun kayaknya kalian harus diperiksa lagi deh soalnya pasti bangun sih pasti cowok tuh ya suka hal yang romantis suka apalagi hal yang spontan kayak gitu ya kalo pasangan aku sih suka banget kayak gitu langsung naik gitu si penisnya selanjutnya nih kalo misalkan mancing gairah cowok dengan pakaian seksi atau lingerie seksi tuh udah biasa ya cuma aku yakin nih beberapa orang itu belum berani ngelakuin kayak beradegan peran kayak gitu lah kayak kita nih pura-pura jadi anak SMA misalkan beneran pake selgam SMA tapi yang ya tetep yang seksi-seksi gitu lah ditonjolin nenennya gitu kan ataupun ya kayak perawat gitu loh ya gak apa-apa lah kita sebagai cewek tuh ya belilah kostum-kostum kayak gitu buat manjain suami kita gitu kan gak apa-apa sekali-kali kan biar gak monoton nah biasanya aku lakuin itu guys ya pasangan akunya mah enggak enggak pake-pakean dokter ataupun gimana enggak cuman akunya yang nyiapin sendiri gitu misalkan dia belum pulang dari kantornya terus aku udah nyiapin nih aku pake kostum-kostum yang gak biasa gitu kan ya terus tiba-tiba ngejutin dia terus ya kita udah nyiapin segala macemnya pokoknya yang bikin nanti ngarahin ke arah anuan-anuan kayak gitu guys selama ini sih pasangan aku suka banget dan jadi gak ngebosenin gak monoton jadi makin asik anu-anuannya percaya gak kalau ternyata gak semua cowok itu pengen nguasain kita pas lagi di ranjang banyak juga kok dikuasain sama cewek gitu jadi si ceweknya yang lebih dominan pas lagi anuan-anuan dan aku biasanya kayak gitu guys aku tuh biasanya mendominasi sih pas lagi anuan-anuan dan pasangan aku tuh kebetulan suka gitu suka aku yang mendominasi gitu suka akunya pun suka kalau ngeliat pasangan aku tuh pasrah keenakan nerima semua yang aku lakuin ke dia jadi nyambung lah aku sama pasangan aku tuh nyambung dianya suka dimanjain dianya suka pasrah-pasrah gitu suka nerima gitu nah akunya yang suka ngeliat dia pasrah akunya yang suka ngeliat dia keenakan akunya yang suka manjain dia gitu pas anu-anu ya akunya yang suka aktif gitu guys aku tuh orangnya aktif banget pokoknya pas anuan-anu dan pasangan akunya pun suka aku kayak gitu jadinya tuh nyambung gitu gak bentrok gak yang sama-sama pengen mendominasi enggak jadi pas lagi kayak gitu kan ya seringnya aku yang mulai duluan aku yang mancing-mancing aku yang ngode aku yang mancing-mancing aku yang mulai nge-explore tubuh dia gitu kan aku mulai explore nih biasanya ya dari mulut dulu sih dari mulut tapi abis itu gak langsung ke penisnya dari situ langsung ke bagian tubuh yang lain biasanya aku tengkrupin tuh badannya aku biasanya iket dia guys jadi pas abis nyemin gitu ya sambil apa ya sambil dibawa ke suasana yang makin menggairahkan aku diem-diem ketuh tangannya aku iket tangannya terus aku tutup dulu tuh matanya ditutup dulu terus aku ya explore dulu semua badannya dia aku explore nah dari situ aku mulai tuh bikin dia makin naik kan gairahnya dengan ya dirabat terus dimut-mut bagian dadanya dia gitu kan nah terus aku mut-mut juga bagian yang bawah lah pokoknya kayak gitu aku mainin juga tuh tapi aku belum berani sih sampai mainin anusnya dia aku belum berani ya sampai detik ini kasihan lah masa sih aku mau merawanin anusnya nah abis itu udah gitu ya udah dia ngerasa kelihatan gak tahan pengen masukin baru aku buka kain yang menutupin matanya gitu kan nah setelah itu ya dibuka juga tangannya terserah dia mau ngapain aku itu udah bagiannya dia jadi gantian loh aku dulu yang nguasain dia abis itu dia yang nguasain aku terus setelah itu bareng-bareng lah kita saling nguasain saling ngenakit satu sama lain pakai jari pakai lidah pakai mulut nah setelah itu baru ke menu utamanya tapi kadang nih sebelum ke menu utama eh ini pernah iseng aja sih nah cowok aku kan orangnya kemana-mana tuh pikirannya tuh jadi kadang pernah tuh nyuruh aku itu tuh masturbasi depan dia gitu jadi sebelum permainan utamanya dia tuh nyuruh aku kayak gitu coba di depannya aku tuh sebenernya malu malu ya maksud sih aku mainin kepunyaan aku sendiri pakai jari aku sendiri depan dia tapi itu tuh ternyata bikin dia tuh jadi makin bergairah gitu ngeliat aku mainin pakai jari aku mainin pakai vibrator atau yang lain-lain terus ngeliat ekspresi aku keenakan dia tuh bener-bener ngerasa apa sih makin naik gitu gairahnya kayak gitu nah pas lagi menu utamanya biasanya sih aku tuh pengen langsung aku di atas soalnya emang itu tuh favorit aku banget aku tuh suka banget yang namanya di atas kayak gitu iya jadi biasanya aku yang di atas kan tapi hati-hati banget sih kalau lagi di atas itu guys soalnya rawan banget cedera ya si penisnya gitu nah yaudah tuh biasanya sih beberapa gaya mungkin tiga gaya ya tiga posisi pasangan aku tuh udah keluar tapi itu cukup lumayan lama juga sih aku gak ngerti nih pasangan aku kenapa bisa lama keluarnya kenapa itu si penis kenceng banget gede banget panjang banget ketar banget aku gak tau kenapa tapi akunya juga seneng dengan dia yang punya penis kayak gitu aku seneng banget aku puas banget guys nah dan juga kalau lagi anuan-anuan kita tuh gak tau sih iseng aja kita tuh suka direkam gitu loh di videoin gitu tapi gak ini sih gak setiap kayak gitu di videoin kan kadang secara spontan ya aku mancing dianya atau secara spontan kita ternyata tiba-tiba pengen gitu gak direcanain jadi kadang direkam kadang enggak tapi lucu loh setelah kayak gituannya setelah beres nih setelah pada puas terus kita lihat video yang di dalam back kita lagi anu-anu gitu kok lucu gitu tapi kadang kalau dilihat-lihat lagi jadi pengen lagi akhirnya diseruduk lagi deh guys akhirnya anu-anu-anu lagi jadi kayak gitu aku sih heran ya sama diri aku sendiri gak tau kenapa aku tuh kurang suka gitu kalau di bawah itu kurang suka karena apa ya capek gitu pahanya agak capek aku lebih baik di atas sih lebih milih di atas gitu rasanya juga menurut aku lebih masuk lebih nusuk di atas mana gak sih kalau istri kalian lebih suka posisi yang gimana di atas di bawah dari belakang berdiri atau kayak gimana masih tau aku ya nah itu dia guys beberapa hal yang aku lakuin biar pasangan aku tuh puas sama aku tapi ada beberapa hal yang belum aku sebutin juga sih cuman kayaknya kepanjangan deh kalau aku bahas disini jadi mending dibahasnya di next video aja ya nah guys segitu aja video kali ini dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya jangan lupa subscribe dulu yuk ke channel aku dan klik tombol lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video oke udah guys sampai jumpa bye